Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini ada yang luar biasa nih Dimana disini Ayu Ting Ting masuk nominasi lagi di salah satu stasiun televisi ternama Indonesia yaitu SCTV Lansir juga dari akun instagram my name is Kuto Aji Official Usaha aja dulu dukung idola Ayu Ting Ting Ayu Ting Ting masuk dalam kategori penyanyi dangdut paling ngetop Dukung Ayu Ting Ting untuk memenangkan kategori penyanyi dangdut paling ngetop dengan cara like foto ini dan melalui SMS CTP Music Awards 2022 nih melalui SMS ya Dengan cara SMA 7 sepasi Ayu Ting Ting kirim ke 97288 tarif SMSnya hanya 4200 per SMS Bagi sahabat semua jangan lupa dukung Ayu Ting Ting ya dan jangan lupa juga ikuti mekanismenya dengan cara like foto ini dan juga kirim SMS Tarifnya hanya 2200 SCTV Awards 2022 penyanyi dangdut paling ngetop Insya Allah dimenangkan oleh Ayu Ting Ting Berita selanjutnya juga nih dilansir langsung dari Ilovers Multitalenta Nyanyi bisa, ngelawak bisa, ngelukis bisa Semuanya bisa Inilah kegiatan Ayu Ting Ting saat kemarin Di rumah aja di atau masa karantina Dilansir langsung nih dari akun instagram Ayu Ting Ting Beberapa penelit yang lalu Disini Ayu Ting Ting penuliskan Selama isu masih mandiri kemarin Alhamdulillah berkat doa kalian semua Aku sehat dan bisa kembali beraktifitas lagi sekarang Yuhuuu Yerebon sang Tulis Ayu Ting Ting Alhamdulillah keksernya Alhamdulillah nih ada kabar bahagia untuk sama semua di rumah Khususnya untuk Ayu Ting Ting tersayang Dimana disini Ayu Ting Ting lolos tes PCR dan hasilnya negatif pemirsa Dan Ayu Ting Ting langsung mengupload dan juga mempost foto dan video ini nih Langsung dikomentari oleh Yudika Syari Alhamdulillah ya Allah keren banget deh Welcome back with you all the best deh Alhamdulillah dah sehat Yipi sepi Tanpa Kak Ayu Alhamdulillah Yeay udah kagal sama Kak Ayu Alhamdulillah ya Allah Salah salah satu kebahagiaan para sahabat yang tahu bahwa Ayu Ting Ting hari ini sudah bisa mulai beraktifitas kembali Alhamdulillah back to normal Tulis Ayu Ting Ting di instastory nya Dan ini adalah bukti bahwa Ayu Ting Ting sudah bisa beraktifitas kembali Inilah hasilnya pemirsa Alhamdulillah yang negatif atas selamat Ayu Rosmalina 17 Februari 2022 Baru Allah untuk Ayu Ting Ting selamat Alhamdulillah sudah dinyatakan sehat dan bisa beraktifitas kembali seperti sedia kawan Hanya Ayu Ting Ting yang dinyatakan sudah sembuh Kakaknya pun Wendy Cagur sudah bisa beraktifitas kembali nih bersama anak tercintanya Dan juga sang keluarga Jadi Ayu dan juga Kak Wendy Cagur sudah bisa berdepan di kita semua nih di layar televisi kesayangan kita semua Alhamdulillah ya untuk Ayu dan Kak Wendy akhirnya sembuh nih Dan bisa berwarawin lagi nih di televisi-televisi kesayangan Oke sahabat inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang membagikan kebahagiaannya Karena sudah bebas dari COVID-19 nih dan dinyatakan negatif Alhamdulillah ya sahabat semua Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan Jangan lupa juga minum obat yang terhadu Patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan juga jaga jarak Oke sahabat ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Selalu tebar senyuman untuk orang-orang di samping Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton